It's my turn now, kita akan buat mengkosnya dan saya akan sharing kepada Anda gimana caranya bikin pasta dengan black ink squid. Nah ini dia namanya black ink, dia dikemas dalam sasetan biasanya, biasanya itu 4-3 gram, 5 gram. Nah ini kita akan mix dengan flour and eggs. Oke, kita open secuknya. Jadi ini natural juice dari ink, kita tambahkan telur. 3 eggs dulu, tambah satu lagi. Oke, sedikit olive oil, salt, dan kita tambahin tepungnya sekarang. Oke, coba kita mixernya dulu. Saya tambahkan semolina sedikit. Sekarang kita kerja pakai tangan. Oke, nah ini sudah bisa lepas dari tangan saya dengan mudah, berarti ini sudah cukup. Oke. Nah ini teksturnya seperti ini. Kurang lebih 30 menit untuk testing. Kita masukin chiller. Oke, nah ini kita akan testing di dalam chiller. Oke, next kita akan slice pink onion. Selanjutnya sudah seal. Oke, nah ini kita akan chop bareng semuanya. Oke, dan kita akan mix dengan cream. Crab meat. Dan tomato sauce. Oke, kita akan stir semuanya. Terus kita tambahkan satu egg. Mix in seasoning. Salt. Pepper. Oke, nah ini sudah selesai. Sekarang kita akan mix ini semuanya di dalam blacking squid pastanya. Oke, nah ini kita akan keluarin sekarang. Sejakinya sudah cukup. Karena kita akan filling. Oke, kita akan cut doughnya. Now we start folding. Kita akan slice individual. Oke, kita akan filling sekarang. Oke, terus saya akan siapin salmon. Oke, kita akan fill in dulu. Kulitnya. Nah, seperti ini. Kita akan slice. Ini akan saya seal sekarang. Salt paper. Yuk, kita akan seal. Ini akan saya seal sekarang. Ini akan saya seal sekarang. Oke udah cukup ya Karena saya maunya medium Jadi kita taruh sekarang di atas plate Ini kita akan Blunch pastanya Oke tambahkan salt Tambahkan oil Oke dan kita akan siapkan Sausnya sekarang Jadi onions Garlic Tomato sauce Chicken sauce Seasoning Oke tambahkan basil Oke tambahkan butter Oke kita akan strain Oke now kita udah strain Kita akan sajikan Kita akan strain pastanya Oke cukup Nah ini kita sisihkan sekarang Oke sekarang kita akan plating And then kita akan strain pastanya So And then I'll see you guys Bye 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 Crab and prawn ravioli with salmon ready to serve now. Crab and prawn ravioli with salmon ready to serve. Ayo dong bro buruan, gak punya. Ini udah siap, udah siap. Tuh baru banget beres. Udah jadi? Udah jadi dong. Jadi giliran gue gantian ya. Giliran gue nih. Wah, akhirnya enak banget itu. Gue bikin membersih mulut ya. Iya siap. Dessert. Wah ini udah habis duluan nih. Oh iya bro, sorry. Tenang aja, nanti saya akan bikinkan lagi. Oke, kita tunggu disitu loh. Siap, gue bikin lagi ya. Siap.